Buku ini berawal dari satu keinginan yang lama, dimana saya waktu kecil itu memang terbiasa dengan perkebunan gula. Bukan orang tua saya pegawai pabrik gula, tetapi teman-teman sekolah saya banyak sekali yang datang dari pabrik gula. Mengingat Solo adalah satu kare sidenan, dan para wilayah di dekatnya, yaitu di perbatasan itu, mempunyai ladang-ladang tebu yang sangat luas sekali. Yang menjadi kegemaran saya adalah bahwa ladang tebu itu merupakan sarana rekreasi saya untuk bersepeda. Dan saya sangat senang sekali kalau saya bisa melihat matahari terbenam di sepanjang saya naik sepeda itu. Saat ini, ketika saya melewati pabrik-pabrik tebu itu, sekarang sudah sama sekali berbeda. Itu perlunya kita selalu mempelajari sejarah, dan melestarikan bangunan-bangunan itu sebagai sebuah mata rantai. Sebuah kota yang tidak punya sejarah adalah sebuah kota yang amnesia. Oleh karena itu, dengan pembangunan sebuah kota-kota yang modern, itu sangat sering terjadi bangunan-bangunan bersejarah itu dihancurkan, bahkan dihilangkan begitu saja. Padahal dalam dunia sekarang, bangunan-bangunan seperti itu bisa di-recycle, dan itu adalah semangat hijau juga. Nah, oleh karena itu, ketika dewasa ini, saya juga gemar menulis. Lalu saya ingin sekali membukukan gula, dan ketika itu saya juga secara kebetulan diajak teman untuk masuk memotret-motret di dalam gedung pabrik Gundang Winangun, yaitu antara Jogja dan Solo. Keinginan saya untuk menggugukan gula semakin kuat, dan semakin menjadi ketika saya di Surabaya. Dari Surabaya, saya ke Kedaung. Dari Kedaung, saya ke Probolinggo. Dari Probolinggo, saya ke Pasuruan. Dari Pasuruan, saya ke Jember. Dari Jember, saya ke Situ Bondo. Ketika saya pulang, saya tergelitik betul dengan situasi kota Pasuruan, di mana sepanjang jalan itu, bangunannya sangat indah. Dan Pasuruan itu pada zaman Belanda, masuk wilayah yang disebut Oosthuk, yang disebut Ujung Timur, dan surga betul bagi perkepunan. Sehingga buku ini menjadi satu penelusuran jejak gula dari mulai Probolinggo itu sendiri, dan menjadi Pasuruan sebagai kota gula, dan pusat gula di Surabaya. Nah, itu awalnya dari perkepunan gula di Indonesia. Di Indonesia, seperti kita ketahui, dimulai oleh Belanda. Keterlibetannya sebenarnya sudah mulai sejak akhir abad ke-16, sewaktu Konecto Houtman dengan empat kapalnya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah di Maluku. Belanda pada waktu itu bangkrut, terutama karena perang di Ponegoro, 1825 sampai 1830. Lalu mereka memikirkan, bagaimana harus meraih lebih banyak keuntungan dari tanah yang subur dari Pulau Jawa. Lalu di bawah Andan Bos, kemudian diciptakan sistem tanam paksa yang berlangsung antara 1830 sampai 1870. Nah, tiga tanaman yang paling menguntungkan itu adalah gula, kopi, dan indigo. Gula ini, pergur tepuk ini, telah menjadikan Indonesia sebagai penghasil gula terbesar di dunia. Di bab dua, derap gula, saya ingin mengajak Anda mengerti situasi pabrik gula saat ini. Saya yakin, banyak di antara Anda semua, boleh jadi, tidak pernah tahu bagaimana proses tepuk itu bisa menjadi gula. Kayak apa sih medannya itu? Saya melalui foto-foto bagus dari tim fotografer kami, kami rekam di bab dua, tentang derap gula, yaitu pabrik gula saat ini, di mana pabrik dengan mesin-mesin tua, dengan cara-cara konvensional, dan rumah-rumah tua yang ditinggali, semuanya bisa menjadi cerita yang terus terbayang dengan tempo dulu. Buku Jejak Gula ini juga merekam banyak sisi, antara lain adalah arsitektur maupun interior. Dan kita bisa melihat bahwa bicara mengenai gula ternyata juga bicara mengenai arsitektur dan kehidupan dari masyarakat sekitarnya maupun kehidupan dari keluarga pemilik pabrik gula. Dan kita bisa melihat arsitektur itu adalah suatu fisik yang sangat judul. dan dia menceritakan apa adanya dibalik itu. Dan kita bisa melihat pada saat itu kejayaan atau pencapaian suatu masyarakat, suatu bangsa bisa terekam jelas cucaknya dari bangunannya. Ini buku yang sangat indah karena dalam mata pelajaran SD atau sekolah lanjutan pertama atau atas sejarah ini kurang di kurang atau sangat kurang yang hanya diajar itu cuman hafal. Ini adalah pahlawan bangsa tapi melihat keanekaragaman sejarah Indonesia ini merupakan sumbangan yang besar. Ibu, Bapak yang saya hormati saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri jejak gula dimana jejak gula menceritakan jejak sejarah Indonesia yang dimulai dari penduduknya yang warna-warni dari sejak abad 15 gula yang dikenal oleh orang-orang suku Tionghoa datang orang Belanda dan datang juga dari berbagai negara terutama Eropa yaitu Inggris untuk mengusahakan gula di tanah Jawa yang kini sisanya masih bisa kita nikmati untuk itu semua gula betul-betul menjadi satu jejak sejarah yang meninggalkan sejuta kenangan dan juga sejuta harapan majulah Indonesia ku majulah bangsa ku bergai bergai Terima kasih.